Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids Selamat pagi Papa Mama Sebelum kita memulai ibadah online Kita perhatikan panduan berikut ini ya Dimohon bimbingan Papa dan Mama Selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik harus sungguh-sungguh Karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik Supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah Dan yang terpenting juga Adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids Tuhan Yesus memberkati Aku main di rumah Belajar juga di rumah Makan tidur Nonton Youtube Juga di rumah Namun aku bahagia Karena Tuhan menjaga Papa, Mama, Kakak, Adik Kami sehat semua Aku bersyukur Padamu, Yesus Engkau baik Sungguh baik Untuk selamanya Aku bayangi Aku bersyukur Tuhan Tuhan selalu berserta Setelah Tuhan selalu berserta Tuhan selalu berserta Tuhan selalu berserta Tuhan selalu berserta Walang hidup saja Aku bersyukur padamu Yesus Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya Aku menyanyi, aku bersyukur Tuhan selalu bersuka Walang hidup saja Sampai jumpa di video selanjutnya Adik-adik di rumah juga jangan mau kalah nih sama semangatnya Kak Daud Pastinya dong Kak, apalagi hari ini itu bertempatan kita merayakan Pasca loh Kak Wah iya ya, kita sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Meskipun kita masih tidak bisa merayakan Pasca secara langsung Tapi Kakak yakin semangat, sukacita, kegembiraan adik-adik semua tidak akan berkurang Sebelum kita memulai ibadah kita, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Santi Halo Kak Shalom, selamat pagi kakak-kakak Santi Pandey dan juga Elohim Kids yang ada di rumah Wah kita bersyukur ya kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Pasca Kebangkitan Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita semua Karena itu pada pagi hari ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yuk kita akan awali Santi Pandey pada pagi hari ini dengan berdoa Mari kita berdoa Bersyukur Tuhan untuk hari ini kami berterima kasih engkau telah memberikan hari yang terindah bagi kami Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kami semuanya Karena itu Tuhan pada pagi hari ini kami rindu untuk menaikkan puji-pujian kami Syukur kami terlebih kami rindu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus hadirlah engkau dalam Sunday Pandey pada pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Selamat mengikuti Sunday Pandey adik-adik Tuhan Yesus memberkati Terima kasih ya kak Nah kalau gitu kita mulai aja sekarang di Sunday Pandey Every day sing and shout for Jesus Selamat menikmati Ia mati bagiku, Ia bangkit bagiku, Ya Tuhan, Allah menyamaku. Bersamaun dibatahkan, hidupku dipulihkan, Ya Tuhan, Allah menyamaku. Ia sungguh baik, Ia sangat baik, Yesus, Ia baik bagiku. Ia sungguh baik, Ia sangat baik, Yesus, Ia baik bagiku. Ia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, dengan kuasa kasihnya, Ya Tuhan, Allah kemenangku. Ia sungguh baik, Ia sangat baik, Yesus, Ia baik bagiku. Ia sungguh baik, Ia sangat baik, Yesus, Ia baik bagiku. Ia sungguh baik, Ia sangat baik, Yesus, Ia baik bagiku. Ia sungguh baik, Ia sangat baik, Yesus, Ia baik bagiku. Ia sungguh 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 baik, Yesus, Ia baik bagiku. Masmur 140 ayat 14. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang duduk akan diam di hadapanmu. Amin. Sekolah setiga ayat 14. Dan di atas semuanya itu, Kenakanlah kasih sebagai peningkat yang mempersatukan dan mempersegunakan. Terima kasih. Masmur Masmur Seratus delapan delas Seratus tambah delas Ayat Ayat Satu Satu Bersyukurlah Bersyukurlah Kepada Kepada Tuhan Tuhan Sebab Ia baik Ia baik Ia baik Bawasanya Bawasanya Untuk untuk Selama-lamanya Selama-lamanya Kasih setianya Kasih setianya Amin Kakak-kakak, hari ini kan kita merayakan Pasca Aku tuh jadi inget nih kak Biasanya kita kalau Pasca, pasti kan ada perayaan kan kak Sebelum pandemi, kita selalu ada acara gitu di gereja Ingat gak kak? Wah iya ya, jadi kangen nih kak Gimana kalau misalnya kita flashback aja sebentar Tentang Pasca-Paskah tahun sebelumnya Seperti apa ya kira-kira? Wah boleh banget itu kak Terima kasih Tentang Pasca-Paskah tahun sebelumnya Tentang Pasca-Paskah tahun sebelumnya Terima kasih telah menonton! Wah seru banget ya kak Kalau inget waktu itu Kita harus terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu ya kak Supaya kita bisa berkumpul lagi Bisa memuji Tuhan bersama-sama dan merayakan Pasca bersama-sama Iya kak, tapi kita gak boleh nyerah Tuhan pasti akan pulihkan Amin, amin Nah untuk mengisi Pasca tahun ini Kakak mau ajak kakak-kakak yang disini Juga ada yang di rumah buat seru-seruan Mau gak? Mau dong kak Oke Jadi gini Tadi kakak sudah siapkan beberapa gambar Dan kakak sudah menyembunyikan di sekitar sini nih Nah nanti kakak-kakak coba cari gambar-gambar itu Dan setelah ketemu Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari gambar itu Gimana? Gampang? Siap kan? Wah kayaknya seru banget nih kak Terus kira-kira ada tandanya gitu gak kak gambarnya Jadi misalnya kayak bentuknya gimana Atau tanda-tanda lain Kasih petunjuk dong kak Boleh Jadi gini Nanti di gambarnya itu ditandai Bentuknya itu gulungan Dan disitu ada gambar telurnya Pasti terlihat kok Nah adik-adik yang di rumah Boleh bantu cari caranya gimana Maaf ya Jadi tinggal tunjuk aja di layar televisi atau handphonenya Biar kakak-kakak yang disini yang cari Gitu Oke kak Ayo deh Kita cari Pasti aku bisa menemukannya Aku juga bisa kak Daud Aku pasti menemukan gambar yang paling banyak Oke Kalau gitu Kita mulai mencari Waaah Kakak-kakak sudah berhasil menemukan gambar-gambar ya. Jadi sekarang kita mau buka dulu gambarnya. Kira-kira gambar apa aja sih yang ada di dalam gulungan ini? Nih kak, lihat. Aku dapat dua gulungan gambar nih. Aku buka ya. Oke, buka kak. Boleh. Kira-kira kak Daud. Dibuka dua-duanya atau satu? Satu dulu coba ya kak. Satu dulu. Kira-kira kak Daud dapat gambar apa ya? Apa ya? Coba kasih tunjuk kak. Loh kok. Gak ada gambarnya teman-teman. Berarti ini kak Daud dapatnya zonk. Coba kak Daud satunya. Kira-kira gambar apa ya? Kalau tadi gak ada gambarnya. Sekarang gambar. Apa itu? Tahu gak adik-adik ini apa? Kakak-kakak itu adalah gambar Bukit Golgotha. Tempat itu adalah tempat Wanjusus di salib. Oke. Sekarang kakak mau coba buka punya Kak Sindi ya. Oke. Berarti sekarang giliranku ya. Aku dapat dua gulungan nih kak. Oke. Semoga bukan zonk ya. Ya. Apa ya? Coba ya. Kira-kira adik-adik di rumah bisa tebak gak ya? Gambar apa sih kira-kira punya Kak Sindi? Apa ya? Yuk. Satu, dua. Ya. Zonk lagi. Sama dong kak. Aku masih punya satu kak. Oke kak. Satu lagi kak. Apa ya kira-kira? Tadi ada Bukit Golgotha. Sekarang gambarnya. Oh ini ada gambar palu dan paku. Nah adik-adik kalau kita ngomongin palu. Biasanya palu itu digunakan untuk membantu kita menancapkan paku ini ya. Di dinding, di tembok gitu ya. Oke. Kalau gitu sekarang punya Kak Iren. Coba Kak Iren. Kak Iren dapat satu ya? Iya kak. Aku coba dapat satu. Aku buka ya kak. Wah gambar salib ya kak. Kak Iren. Kalau aku boleh menyimpulkan dari ketiga gambar ini, gambar ini menggambarkan peristiwa besar yang dialami oleh Tuhan Yesus ya? Betul banget kak. Gambar Bukit Golgotha adalah bukit di mana Tuhan Yesus disalibkan. Sedangkan gambar palu, Tuhan Yesus harus mengalami tangan dan kakinya dipaku di atas kayu salib. Dan gambar kayu salib, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menanggung seluruh dosa umat manusia. Jadi, hari ini kita akan merenungkan kembali peristiwa bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Menjadi pahlawan yang sesungguhnya bagi kita umat manusia dengan menggantikan kita yang seharusnya mati karena dosa. Puji Tuhan, selamat pagi Elohim Kids yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memperingati hari Pasca, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan Yesus yang tidak tinggal mati. Tetapi pada hari ketika sudah bangkit dan pada hari ini kita merayakan kebangkitannya. Biarlah kita semua menerima bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman kita. Kita percaya dalam hati kita dan kita mengaku dengan mulut kita. Bahwa Yesus sudah mati buat saya, buat kalian semua. Dan dia menjadi Tuhan atas hidup kita masing-masing. Biarlah kita terus akan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Sehingga kita akan menikmati keselamatan, kebebasan dari hukuman. Karena itu yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita semua. Puji Tuhan, selamat Pasca, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amen. Jangan lupa untuk menikmati keselamatan, kebebasan dari hukuman. 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 Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih. Masrul 119 ayat 11 Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih, Tuhan memberkati. Roma 3 ayat 25 5. Kristus Yesus setelah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Terima kasih Tuhan meminta Kakak, kalau kita merayakan Pasca, kita juga akan merayakan Jumat Agung dong Nah, kenapa Jumat Agung sangat berarti bagi orang yang percaya? Karena pada hari Jumat Agung, setiap orang Kristen memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib Dan pada hari Jumat Agung inilah setiap orang Kristen yang sudah dibaptis dan mengaku percaya ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Yang mengingat darah yang tercurah dan tubuh yang terpecah Nah, jadi kira-kira arti Pasca bagi kita yang sesungguhnya itu apa ya Kak ya? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Pasca dari salah satu adik sekolah minggu kita Yuk kita dengarkan yuk Hai teman-teman Hari ini Angel mau bercerita tentang kebesaran Allah Pada mulanya Allah menciptakan dunia ini Juga Allah menciptakan manusia Namun sayang Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah Tiba-tiba manusia berdosa Tiba-tiba manusia berdosa Tiba-tiba manusia tidak bisa mendekati Allah Allah menjanjikan pembebasan Para nabi bermubuat akan ada Mesias Sang penyelamat Ya, dialah sang Mesias yang akan menebus dosa-dosa manusia Tuhan Yesus melakukan banyak sekali musisa Mengubah air menjadi anggur Yang tulip bisa mendengar Yang kuta bisa melihat Yang lumpuh bisa berjalan Wow, hebat Tuhan Yesus kita Bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang mati Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah Tetapi ada juga yang tidak percaya Dalam Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia Tuhan Yesus dihianati oleh muridnya Tuhan Yesus dicambuk Tuhan Yesus disiksa Tuhan Yesus Dipaksa untuk membawa kayu salib Sampai bukit jol juta Tuhan Yesus Kakinya dan tangannya dipaku Kepalanya dikasih makota duri Lambungnya ditusuk Tuhan Yesus rela mati di kayu salib Supaya kalau kita berdosa Bisa diampuni dan masuk ke surga Mulai pukul 12 Kegelapan meliputi daerah itu Sampai pukul 3 Tuhan Yesus telah wafat Kemudian dikuburkan Ibu Maria dan murid-muridnya Sedih sekali Tetapi luar biasa Di hari ketiga Tuhan Yesus telah bangkit Telah hidup Hari ini Kita Menikmati kebesaran Tuhan Tuhan Yesus Rela mati di kayu salib Untuk kita semua Kita harus taat Akan perintahnya ya Dadah Wah luar biasa ya Cerita dari adik kita Angel Terima kasih ya adik Angel Sudah bercerita buat kita semua Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Coba Apa yang adik-adik bayangkan Tentang kematian Ada yang membayangkan Kematian itu seperti judul yang panjang sekali Kematian memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi Kita tidak dapat bertemu lagi dengan orang yang telah meninggal Kita merasa sangat sedih sekali karena tidak dapat bersama-sama lagi dengan orang yang telah meninggal Kita sangat kehilangan orang yang kita kasihi Demikian pula halnya dengan peristiwa kematian Yesus Kematian Yesus berdampak sangat luar biasa bagi banyak orang yang ada di tempat itu Terutama para murid Kenapa? Karena Yesus mati untuk menepus dosa di atas kayu salib Kalau kita memperhatikan Ada beberapa hal yang menarik Perhatian Dan berwakna bagi kita Yakni Langit yang menjadi gelap Dan tabir yang terbelah Menjadi tanda bahwa Kematian Tuhan Yesus Membawa doka bukan hanya umat manusia Namun juga alam semesta turut peratapi kematian Yesus Lalu apa yang terjadi setelah itu? Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring Ya Bapak ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku Sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawanya Biasanya orang yang disalibkan tidak akan langsung mati Tetapi akan menderita sengsara panjang akibat pendarahan dan dehidrasi Ketika tubuh semakin lemah menahan berat badan yang hanya ditopang oleh paku di kaki dan di tangan Orang yang disalib akan kesulitan untuk bernafas sebelum kemudian mati Tuhan Yesus tidak melalui proses yang panjang seperti umumnya Ia langsung mati setelah ia menyerahkan nyawanya kepada Bapak Kenyataan ini menegaskan misi Yesus yang dituntaskan sebagaimana kehendak Bapak Adik-adik, untuk siapakah Tuhan Yesus mati di atas kali salib? Tentunya buat kita semua, umat manusia yang sudah berbuat dosa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Baya mereka perbuat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dia mengasihi kita semua apapun keberadaan kita Bagaimanapun keadaan kita dengan kasih yang kekal Dan yang keempat Dengan apa kita membalas semua pengorbanan Tuhan Yesus Dengan hidup yang mengasihi Tuhan Mencintai Tuhan Yesus Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita Oke adik-adik sekarang waktunya kita ayat hafalan ya Ayat hafalan minggu ini ada di Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Amin Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik Kalau gitu sekarang kita waktunya beraktifitas Yuk kita siap-siap Halo adik-adik Jumpa lagi di aktivitas Sunday Fundy Spesial Pasca Hari ini kita mau buat apa ya kira-kira Pasti bertemakan pasca ya Kalau gitu kita langsung lihat video berikut ini Halo Shalom Selamat pagi Elohim Kids Langsung masuk yuk Kita siapin alat dan bahannya lebih dulu Kita perlu siapin Dua lembar kertas bufalo Ada yang warna putih Dan satu yang berwarna Warnanya bebas Terus adik-adik mau pakai warna apa Terus yang selanjutnya Ada kertas lipat Ada spidol Ada penggaris Terus ada gunting Ada lem Terus ada pensil Dan yang terakhir Kita putus satu lembar foto kita Kalau udah siap Semoga terbanyak Kita akan mulai dari kertas bufalo Yang berwarna putih Kita mau lipat kertas bufalo Jadi dua bagian Langsung aja kita lipat seperti ini Dan selanjutnya Kita mau ambil kertas lipat berwarna biru Kita mau gambar lengkung di langit Jadi bebas deh Adik-adik mau bikin lengkungannya seperti apa Jadi adik-adik bisa gambar seperti ombak Oke ini dia Kita udah siap Ini nanti jadinya Terus kita bisa tempel Di pojok-pojoknya Oke kita akan tempel Kertas lipat warna birunya Mulai dari pojok Kita rapi Seperti ini Oke Jadi Ini akan menjadi Seakan-akan langitnya Terus Langkah yang selanjutnya Kita perlu siapin kertas lipat lagi Disini kita perlu siapin kertas lipat warna hijau Dan Ini dia Di bentuknya seperti ini Seakan-akan jadi seperti bukit atau gunung Oke Disini kakaan berwarna hijau muda dan hijau tua Terus kaka bentuk kayak seperti langkungan biasa Seakan-akan itu bukit Terus Kalau udah Kita akan lem Adik-adik Kita lemnya Mulai dari pertengahan Mulai dari pertengahan kertas Sesuai dengan lipatan yang udah kita bikin tadi ya Seperti ini Jadi pas di lipatan tengah Selanjutnya Kita mau tempel Bukit yang kedua Dengan warna yang lebih mudah Selanjutnya Kita mau bikin gambar salib Sini Kakak mau bikin salib Dengan ukuran panjangnya 12 cm Dan lebarnya 2 cm Jadi tinggi dan besar salibnya Adik-adik bisa sesuaikan sendiri Cantiknya seperti apa Oke Kita mau bikin seperti ini Dan Kalau udah selesai Kita akan gunting Terus Adik-adik bisa mewarnai Pake speedol Atau pakai pensil warna Ataupun crayon gambar salib ini Jadi supaya gak putih polos Adik-adik bisa Bisa warna dengan warna coklat Menyerupai warna kayu Oke Udah kita potong Seperti ini Langkah yang selanjutnya adalah Kita mau rapikan Bentuk foto kita Disini Karena bentuk foto Kakak kurang rapi Akhirnya Kakak merapikan Oke Udah siap Gambar salib Dan satu foto Kita Dulu Dan kita ambil lagi nih Kertas buffalo Yang udah kita Buat tadi Kita mau bikin Garis Dari tepi Itu Ukuran Sekitar 9 cm Dengan lebar 2 cm Tingginya Sekitar 2 cm Kita mau bikin Bentuk kotak Oke Berjadi Bentuk kotak Seperti ini Terus Langkah selanjutnya Kita mau bikin Titik lagi Dari titik yang Paling kiri Kita geser Sekitar 3 cm Oke Dari titik yang Dari garis yang Paling kiri Kita mau geser Sekitar 3 cm Atau 2 cm Terus Kita mau Gambar Persis Dengan Gambar Yang kita Gambar Di awal Tadi Cuma Tingginya Yang I Cuma Tingginya Kali ini 11 cm Dengan lebar 2 cm Oke Jadi Gambar yang Kedua Terus Gambar yang Ketiga Kita juga Geser Dari Garis yang Kaling kanan Sekitar 3 cm Terus Kita Bikin Tingginya Sekitar Kita mau Bikin Tingginya Sekitar 2 cm 2 cm Dengan Lebar 2 cm Terus Kalau Jadi Kayak Gini Kita Mau Buka Kalau Tadi Kan Kita Gambarnya Masih Kita Lipat 2 Nah Sekarang Kita Mau Buka Lipatannya Terus Kita Mau Bikin Lanjutan Nah Kalau Jadi Kayak Gini Kita Mau Lanjutin Jadi Untuk Gambar Yang Paling Kanan Yang Tadi Tingginya 2 cm Kita Mau Bikin Kita Mau Taruskan Dari Tengah Itu Lebar Itu Tingginya 8 cm Nah Terus Untuk Gambar Yang Paling Kiri Kita Mau Bikin Dari Garis Tengah Lipatan Itu 2 cm Seperti Ini Semoga Dia Tengah Bikin Ya Oke Udah Jadi Kayak Gini Terus Langkah Selanjutnya Kita Akan Gunting Kita Mulai Dari Gambar Yang Paling Tengah Kita Cuma Akan Gunting Garis Sisi Kiri Dan Sisi Kanannya Aja Oke Seperti Ini Kita Potong Terus Kalau Kita Lipat Oke Kita Lakukan Untuk Ketiga Gambar Untuk Gambar Yang Tingginya Berbeda Kita Mulai Dari Titik Yang Rendah Dulu Terus Kita Buka Dan Baru Dah Kita Lanjutin Sampai Di Garis Yang Panjang Oke Kalau Udah Kita Lanjut Ke Gambar Yang Ketiga Kita Mulai Lagi Dengan Garis Yang Terendah Baru Kita Buka Dan Kita Lanjutkan Garisnya Sampai Ke Batas Yang Paling Panjang Oke Kalau Jadi Kita Mau Buka Dari Dalam Terus Kita Pipat Nah Seperti Yang kakak Lakukan Ini Jadi Kita Mau Keluarkan Dulu Kertas Seperti Ini Terus Kita Mau Lipat Kita Tutup Tutup Ambil Ditata Pelan-pelan Ya Adik-adik Supaya Lipatannya Pas Oke Jadinya Nanti Kalau Kita Buka Bukan Seperti Ini Semacam Tangga-tangganya Gitu Oke Terus Kalau Jadi Kayak Gini Kita Mau Ambil Foto Kita Terus Kita Taruh Di Bagian Yang Paling Kanan Oke Kita Tekan Supaya Melekat Dengan Sempurna Terus Selanjutnya Adalah Kita Mau Tempel Gambar Salif Yang Sudah Kita Bikin Dan Yang Sudah Kita Warna Di Bagian Tengah Oke Kita Kasih Klem Di Seperti Ini Dan Yang Terakhir Kita Mau Bikin Gambar Awan Untuk Kita Taruh Di Bagian Yang Paling Kiri Dan Di Bagian Awan Itu Kita Mau Tuliskan Tuhan Yesus Telah Mati Bagiku Iren Jadi Tulisannya Adalah Tuhan Yesus Telah Mati Bagi Terus Kasih Nama Adik Adik Masing Masing Baru Kita Potong Bentuknya Jadi Awan Kalau Jadi Kayak Gini Kita Siap Tempel Di Bagian Yang Paling Kiri Kita Kasih Leng Nikit Aja Hanya Di Ujung Aja Oke Dan Bagian Awan Yang Leng Kita Tempel Bebas Supaya Jadi Hiasan Awan Yang Ada Di Langit Langit Terus Langit Selanjutnya Kita Ambil Kertas Buffalo Yang Berwarna Jadi Terserah Mau pakai Warna Apa Terus Kita Mau Lipat Jadi Dua Menyesuaikan Dengan Kertas Buffalo Warna Putih Kita Kita Kasih Lem Bagian Tepi Kertas Buffalo Yang Putih Terus Kita Tempel Oke Jadi Seperti Ini Nah Langkah Yang Selanjutnya Adalah Kita Mau Rapikan Nih Tepi Tepinya Yang Tepinya Kita Mau Rapikan Kita Gunting Supaya Jadi Lebih Bagus Dan Sisa Kertas Yang Bagian Atas Kita Juga Mau Potong Oke Udah Jadi Udah Lebih Rapikan Jadi Adalah Nggak Perlu Khawatir Kalau Sanya Nggak Rapi Kita Bisa Rapikan Di Bagian Akhir Dan Langkah Yang Selanjutnya Nih Kita Tinggal Menghias Di Bagian Luarnya Disini Kakak Udah Siapin Satu Buah Gambar Telur Jadi Kakak Mau Langsung Pempel Di Bagian Luarnya Nah Adik Adik Kalau Misalkan Nggak Punya Gambar Telur Adik Adik Bisa Kok Gambar Dulu Bisa Pakai Persil Warna Ataupun Spidol Ataupun Crayon Bisa Gambar Telur Di Bagian Sampul Supaya Lebih Cantik Terus Misalkan Tempel Kayak Gini Terus Mau Tulis Di Sisi Hati Hati Adik Adik Seindah Mungkin Gampang Kan Selamat Mencoba Sampai Jumpa Di aktivitas Kita Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Nah Gimana Sudah Menyimak Nah Sekarang Coba Yuk Segera Diambil Peralatannya Alat Dan Bahannya Disiapkan Terus Dikerjakan Dan Jangan Lupa Setelah Selesai Nanti Difoto Dikirimkan Ke guru Sekolah Minggu Adik-adik Masing-masing Selamat Mencoba Selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sampai jumpa di Sunday Monday minggu depan everyday sing and shout for Jesus selamat menikmati 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 selamat menikmati